Dan banyak yang membawa nama kedua organisasi ini untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri. Ada yang mengaku sudah punya akte jual beli. Saat ini Bineka Foundation adalah wakil daripada pemerintah dan wakil daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mimika, kami sudah diberikan mandat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya, Ketua DPR dari jauh-jauh Timika datang. Kata untuk masyarakat Kabupaten Timika. Amungme Kamoro, dua suku. Jadi saya kasih kepercayaan kepada kuasa, kepada Bineka. Oke, sahabat tugas TV dimanapun Anda berada. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial malam hari ini, sahabat tugas TV kami disambangin, digerebek. Saudara saya, sahabat saya, kanda saya, yaitu tidak asing lagi, sudah tiga kali podcast salah satu narasumber kita. Dan salah satu narasumber kita juga dua-dua kali malam ini. Yaitu, Ketua Umum Yayasan Bineka Pondesen, ya. Dan didampingi, Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Bung Anton Bokelang, ya. Tentunya ada apa malam hari ini, khususnya datang ke sini, ke studio Outdoor Lugas TV, tentunya ada mau disampaikan. Misi kedatangan jauh-jauh dari buku Cendrawasi, ya. Bumi Cendrawasi tentunya tepatnya di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Oke, sahabat tugas TV, bisa-bisa kita malam hari ini dengan tema mengintip perjuangan tanpa lerah untuk masyarakat Kabupaten Mimika. Itu tema yang kita bawa, ya. Dengan narasumber kita, Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Bung Anton Bokelang. Apa kabar, Bung? Baik, baik. Wow, di Pulau Jawa, kapan namanya, Bung? Kemarin malam. Wow, luar biasa. Di samping, Bung Anton Bokelang adalah Ketua Umum Yayasan Bineka Pondesen yang terus mengawal. Tentunya, penasaran kan? Nanti kita akan kupas. Apa kabar, Bung? Baik. Oke, untuk meningkat waktu, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Selamat malam, sahabat Lugas TV, di mana saja berada. Saya didampingi Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kami datang menyapa Lugas TV sebagai sahabat yang tidak pernah kami tinggalkan untuk menyuarakan aspirasi, khususnya masyarakat Kabupaten Mimika. Terima kasih. Oke, menarik ini sahabat Lugas TV, ya. Mungkin itu mewakili, ya, menyapa sahabat Lugas TV. Ya, di mana perjuangan daripada Ketua Umum LSM Bineka Pondesen, tentunya kita sudah kawal. Kalau tidak salah, ada empat kali ya, Bung, ya. Empat kali, kelima kali ini, Bung, ya, untuk datang menyambangi studio Lugas TV. Terima kasih, Bung. Oke, Bung, ini menarik, Bung, untuk belakangan ini, Bung, langsung dikawal Ketua DPRD Kabupaten Mimika. Tentunya ini menarik, buat disampaikan, kok sampai turun tangan nih, Ketua DPRD Kabupaten Mimika. Oke, Bung, pertanyaan buat Bung, mungkin ya, nanti bisa ditambahin oleh kandas saya, Bung Antom Bukilang, ya. Berbicara perjuangan untuk masyarakat Kabupaten Mimika, apa yang bisa disampaikan kepada sahabat Lugas TV, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya Papua, Provinsi Papua Tengah, seperti apa perjuangan untuk saat ini, misi saat ini? Sahabat Lugas TV, di mana saja berada, saya sebagai Ketua Umum Lembaga Bineka Foundation yang mendapatkan mandat dari pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika. Sebagai mandat itu, kami jalankan untuk menyelesaikan permasalahan hak daripada masyarakat, suku Amukme dan Kemauru. Dua suku? Dua suku. Oke. Jadi dua suku ini punya masalah yang sebenarnya kami minta supaya segera diselesaikan dan dikembalikan kepada mereka secara baik. Kalau bicara Tukul, kembali ke laptop. Laptop. Ya, artinya kembali ke hak masyarakat. Hak masyarakat. Oke, lanjut. Nah, disini kami lihat bahwa permasalahan ini sudah agak lama. Siap. Permasalahan ini sudah agak lama dan ini banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Sehingga kami dari Bineka Foundation yang saat ini mendapat mandat dari pemerintah daerah Kabupaten Mimika maupun DPRD Kabupaten Mimika, kami minta supaya pemerintah harus campur tangan dan masalah ini bisa clear and clean dan hak mereka itu dikembalikan dan bisa mereka yang punya hak itu nikmati. Oke, Bung tadi saya potong Bung. Bung tadi mengatakan cukup lama. Boleh nggak sahabat Lugas TV mengetahui ataupun masyarakat Kabupaten Mimika? Sudah sejak kapan? Nah, jadi ini pertanyaan yang menarik. Bahwa permasalahan ini sudah sejak 2004. 2004? 2004. Wow, 9 tahun? Nah, 2004. Oh, 14 tahun? Ya. Wow, luar biasa. 2004 ini hak hak mereka ini banyak yang dihilangkan. Oke. Jadi masyarakat ini punya hak itu pertama mereka ini mendapat hibah. Sekarang kita katakan bahwa ada CSR. Tapi masyarakat ini dulu mendapat hibah dari PT Freeport Indonesia sesuai dengan MOU di New Orleans, Amerika Serikat. Jadi MOU di New Orleans, Amerika Serikat itu waktu itu ditandatangani oleh James Mufet selaku Presiden PT Freeport dan Tom Benal Almarhum sebagai tokoh masyarakat Amukme. Dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dari suku Amukme. Jadi ini perlu saya luruskan bahwa yang mendapatkan hibah dan yang mendatangani perjanjian di New Orleans, Amerika Serikat adalah suku Amukme. Wow. Dan disaksikan oleh masyarakat, tokoh masyarakat dari Kamuro. Walaupun ada yang mengakui dari suku ABC. Betul. Oke, oke, oke. Nah, disini perlu kita luruskan bahwa jangan sampai ada pihak-pihak yang mengakui dan membawa misi daripada kedua organisasi ini untuk kepentingan pribadi. Oke. Karena melihat sampai saat ini mereka ini tidak pernah menikmati. Oke. Tidak pernah merasakan. Oke. Dan banyak yang membawa nama kedua organisasi ini, lembaga ini untuk kepentingan pribadi. Oke. Memperkaya diri sendiri. Ada yang mengaku sudah punya akte jual beli antara masyarakat dengan kelompok tertentu. Oke. Ini yang perlu diluruskan kepada masyarakat. Diluruskan kepada masyarakat bahwa saat ini Bineka Foundation adalah wakil daripada pemerintah dan wakil daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika. Kami sudah diberikan mandat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke. Tentunya diberikan mandat selama 19 tahun berjalan. Dari 2004 sampai saat ini. 19 tahun. Oh, bukan. Ini klarifikasi ya. Oke. Siap. Jadi permasalahan ini kami baru mendapat mandat itu sejak 2022. Ya, saya luluskan. Artinya persoalan ini dari dulu dari 2004. Tentunya belakangan ini Yayasan Lembaga Yayasan Bineka Foundation mendapat mandat dari pemerintah Kabupaten Mimika. 2001. 2021. Ya. Artinya dua tahun lebih. Betul. Perjuangan sampai saat ini. Wah, menarik. Dari Mimika, Provinsi Papua Tengah, berulang kali ke Pulau Jawa, khususnya ke pemerintah pusat. Ada apa sih, apa yang diurusin jauh-jauh dari bumi cenderawasi? Ya. Memang kita lihat bahwa selama ini masyarakat yang dari Timika, yang mengaku dari kelompok A dan B, ini datang karena dijanjikan oleh oknum-oknum di Jakarta. Oke. Sehingga mereka datang berbondong-bondong ke sini untuk bisa merasakan dan menikmati apa yang mereka merasa itu hak mereka. Namun selama ini tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena mereka menyuarakan kelompok yang menyuarakan aspirasi masyarakat Mimika atau dalam tanda kutip bahwa Kamoro dengan Amukme yang kini tidak pernah membuktikan. Tidak pernah membuktikan. Tidak pernah membuktikan. Ya. Sampai saat ini mereka sama sekali tidak pernah menikmati apa yang mereka merasa itu hak mereka. Oke. Sehingga pemerintah daerah melalui kami memberikan mandat kepada kami, lembaga ini, untuk menjalankan misi ini. Oke. Nah, sehingga sekarang semakin mengerucut. Permasalahan baik permasalahan hukumnya maupun mediasi yang kami jalankan dengan pihak lain. Selama dua tahun ini. Selama dua tahun ini sudah ada bergening yang baik. Kalau bahasa ini, sudah ada lampu hijau. Lampu hijau. Oke, luar biasa. Oke, kembali ke Bung Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Bung Anton Bokelang. Dari tahun 2001 melirik lembaga Yayasan Mimika Pondesen untuk ikut mendampingi persoalan, bolehlah dibilang besi sekraf dari Mimika. Kenapa melirik Yayasan ini, Bung? Bisa dijelaskan, Bung? Terima kasih Lukas TV. Luar biasa saya tertarik. Lukas TV saya tertarik dan saya suka barang ini bisa jadi. Saya, saya lihat dalam ini orang banyak bermacam-macam bermain dalam besi dua ini. Si A bilang saya punya, si B bilang saya punya, si ini bilang saya punya, si itu bisa rugi. Daripada masyarakat rugi, saya kasih kuasa ke Bineka PNESEN. Supaya lembaga ini lembaga resmi. Negara bisa lihat lembaga, pemerintah bisa lihat lembaga. Oh iya, lembaga ini yang olah. Lembaga ini yang bisa amankan masyarakat. Dua suku. Oke, luar biasa. Lanjut, Bung. Dua suku. Dua suku Amume Kamoro. Amume dan Kamoro. Yang punya itu Amume Kamoro. Oke. Itu yang saya kasih rekomendasi ke lembaga. Oke. Dipercayakan untuk mendampingi terkait persoalan ini masyarakat dua suku yang ada di Kabupaten Mimika untuk yayasan lembaga Bineka PNESEN. Wah, luar biasa. Oke. Supaya jangan sampai si A bilang datang saya punya. Si B bilang datang saya punya. Bakasa itu, supaya bakasa itu hilang. Sekarang saya sendiri turun tangan. Saya ketua DPR di Kabupaten Mimika. Kamoro Amume, saya yang pegang. Oke, luar biasa ini. Bung, supaya lebih semangat masyarakat Kabupaten Mimika atau Mimika, kedatangan Bung jauh-jauh dari bumi centrawasi tentunya dari Kabupaten Mimika. Boleh nih, sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Mimika misi kedatangan perjuangan Bung Anton Bukilang, ketua DPR di Kabupaten Mimika. Saya ketua DPR dari jauh-jauh di Mimika datang di Jakarta. Jakarta. Jakarta, ya. Saya kabung dengan Lukas TV dua kali. Satu kali, sekarang Lukas TV dua kali. Usaha untuk masyarakat Kabupaten Mimika. Amume Kamoro dua suku. Barang yang ada preport, ada simpan di Jakarta ini bisa keluarkan untuk masyarakat nikmati. Itu yang saya datang dengan lembaga Bineka Ekonese. Jadi, saya kasih kepercayaan kepada kuasa, kepada Bineka. Supaya Bineka Ola tidak sabang-sabang. Harus kita lewat satu jalan. Supaya masyarakat bisa nikmati. Kalau berbicara pemerintah, satu pintu? Ya, satu pintu. Satu pintu. Oke, Bung. Sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada. Tentunya, saya mau bertanya juga nih kepada Tetua DPRD Kabupaten Mimika, Bung Anton Mokelang. Bung, apa sih motifnya capek-capek dari sana berulang kali ke Pulau Jawa, gurusin hal ini. Apa tujuan, maksudnya apa gitu loh. Boleh disampaikan? Maksud saya, amankan masyarakat punya barang. Oke, maksudnya saya amankan masyarakat punya barang. Kembali ke, Bung, Ketua Umum, Lembaga Yayasan Bineka Punisan. Bisa dijelaskan seperti apa respon dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan hal ini, Direkturat Pengawasan Aset dan Negara, selama dua tahun diberikan mandat daripada masyarakat Kabupaten Mimika? Jadi, setelah kami coba untuk telusuri keberadaan barang ini, artinya skrap yang dihibahkan kepada kedua lembaga masyarakat Mimika ini, Kamuro dan Amukme, kami lihat banyak, banyak hal yang di lapangan itu sangat berbeda. Kenapa kami katakan berbeda? Karena begitu kami adakan investigasi, alasannya ini punya negara. Ini sudah di dalam pengawasan. Sehingga kami coba menelusuri siapa sih pemerintah ini siapa. Nah, setelah itu kami coba berhubungan dengan teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan. Ternyata beberapa tempat yang obyek ini berada, itu sudah di dalam pengawasan DJKN. Oke, iya, iya, iya. Sehingga kami coba menghubungi dan berkolaborasi dengan DJKN untuk bisa menanyakan seperti apa legal standing dari barang-barang ini. Setelah kami dapat masukan dari DJKN bahwa barang-barang ini karena diserahkan oleh bea cukai kepada DJKN sebagai aset. Karena barang ini tidak pernah ada yang datang mengakui dan membayar kewajiban kepada negara. Sehingga ini masuk dalam aset negara. Sehingga mereka memberikan masukan kepada kita untuk coba melihat legalitas dan sebagainya dan data daripada barang-barang ini. Ternyata cocok akhirnya dari Kementerian Keuangan itu dalam hal ini DJKN ikut mendukung. Ikut mendukung. Ikut mendukung. Sehingga salah satu yang mereka memberikan masukan itu adalah di wilayah Cilegon. Cilegon. Banten. Oke. Sahabat Lugas TV. Tentunya sahabat Lugas TV tidak memonitor mungkin waktu kita podcast beberapa bulan lalu. Tentunya boleh nih disampaikan Pak Ketua sejauh ini yang diperjuangkan ini bisa gak bernilai berapa nih untuk hak daripada dua suku daripada Kabupaten Mika. Jadi sahabat Lugas TV perlu diketahui bahwa nilai barang yang keluar dari Timika itu yang sudah masuk dalam hak milik masyarakat adat yang diibatkan oleh PT Freeport kepada suku Kamoro dan suku Amukme adalah 25 juta ton. 25 juta ton dengan nilai. Untuk saat ini berapa kita kira ini? Kalau 25 juta ton nilainya kita gak bisa diterima. Nolnya banyak. Oke. Luar biasa. Boleh gak diketahui sahabat Lugas TV usus kita tangani tentunya dari Direkturat Jenderal Kekayaan Aset dan Negara menyebutkan ada beberapa titik di Pulau Jawa bahkan di Sumatera. Boleh gak disampaikan secara singkat selain di Celegon titik-titik daripada milik daripada masyarakat dua suku adat yang ada di Kabupaten Mika ada di mana aja. Gitu lah. Baik. Data yang kami terima dari DJKN itu kalau di Pulau Jawa itu Banyuwangi. Banyuwangi? Timur ya. Oke. Jawa Timur. Jawa Timur itu ada beberapa tempat. Oke. Termasuk ada di areal BUMN. Siap. Di... Apa? Direkturat Jenderal Pengairan ya. Oke. Sumber daya air. Jawa Timur. Terus yang ada di wilayah Pelindo. Pelindo. Jawa Tengah. Semarang. Dan beberapa daerah lagi termasuk BUMN. BUMN. Vitamina di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur. Dari Jawa sana Jawa Barat juga. Jawa Barat? Ya. Jawa Barat itu di Bekasi. Bekasi. Terus di Jakarta itu ada beberapa titik ya. Titik. Oke. Jadi persoalannya sekarang yang kami lebih utamakan itu menyelesaikan yang ada di wilayah Banten. Banten. Khususnya di Banten, di Cilegon. Banten. Boleh gak disebutkan di Cilegon itu di mana itu? Cilegon itu di wilayah PT. Kahi. Kahi. Oh. Anak perusahaannya Krakatau Steel. Krakatau Steel. Yang ada di apa? Jalan Amerika 2 ya. Siap. Siap. Oke. Jalan Amerika 2 Cilegon dan yang ada di PT. Farika Steel dan juga yang ada di Gudang ASDP Bakaweni. Bakaweni. Kalau di Pulau Jawa eh Pulau Sumatera tentunya di Bakaweni. Hanya di Bakaweni aja. Di Lampung. Ada juga di daerah Riau. Riau. Batam. Wow. Aceh. Semuanya itu semua. 25 juta ton itu. 25 juta ton ini barang itu. Tersebar kemana-mana. Dan Bineka Penesan lah yang dimandatkan untuk mencari di mana titik-titik. Luar biasa perjuangannya. Saya mendapat informasi ketua bahwa Bung atau Meklak selaku ketua DPRD Kabupaten Mimika ada berencana untuk soan atau menyambangi ketua DPRD Kota Cilegon. Benar. Boleh gak disampaikan sedikit bocoran nih. Ini usulan dari siapa atau niat siapa gitu ketua? Ya ini menarik ya. Memang kami coba apa namanya rekonstruksi acara ya. Pertemuan yang nanti akan kami laksanakan dengan Paketua DPRD Cilegon Kota Cilegon ini satu beliau Paketua DPRD Mimika ini kader yang sama. Oh kader yang sama? Kendaraan yang sama? Kendaraan yang sama. Boleh disipukan kendaraan apa itu? Dari gulungan karya. Oh gulungan karya. Lanjut, lanjut gitu lah. Terus yang kedua objek permasalahan ini berada di wilayah Ketua DPRD Kota Cilegon. Sehingga kami coba melihat dari sisi emosional. Oke. Hubungan partai mereka ini mungkin dari permasalahan ini bisa dibicarakan secara face to face nanti pertemuan beliau kalau memang diterima oleh ini oleh Paketua DPRD Kota Cilegon ini inspirasi yang beliau bawa dari sana meminta supaya Paketua DPRD Cilegon ini bisa memanggil para pihak yang tadi kami sebutkan. Siap. ke Krakatau Stil bahupun anak perusahaannya naik supaya masalah ini bisa beliau selesaikan dan barang ini sesuai petunjuk dari DJKN kami kembalikan. Oke. Secara sederhana ketua ketua mungkin ketua bisa kalau saya salah nih ketika Bung ketua DPRD Kabupaten Mimika Bung atau Bung Kelang datang ke ketua DPRD Kota Cilegon dengan bahasa masyarakat ataupun luasnya Bung saya datang jauh-jauh dari sana untuk kepentingan masyarakat di sana Bung kebetulan ada di Kota Cilegon tolong sih dibantu kayak-kira gitu Bung Oh oke 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 luar biasa mungkin pertanyaan ke Bung atau Bung Kelang Bung bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Mimika seperti harapan kita bersama mungkin masyarakat Kabupaten Mimika apa harapannya dengan perjuangan yang dilakukan sosok Antum Bung Kelang kepada masyarakat Kabupaten Mimika untuk masyarakat itu itu tertarik sekarang saya ada di sini di Jakarta sekarang saya ada dengan Lukas TV kalau barang ini hasil atau kita sudah dapat apa kasih keluarkan dan hasil oh teputangan khususnya masyarakat Kabupaten Mimika terlebih dua suku adat itu oke luar biasa paketua luar biasa paketua sudah hasil itu teputangan masyarakat dari tahun 2004 perjuangan kalau berhasil saat ini saat ini baru hasil berhasil di sosok Anton Bukela itu teputangan ada hadiah oke adiahnya boleh dibocoran adiahnya mungkin tidak tahu apa yang mereka bisa kasih saya oke luar biasa nih sahabat Lukas TV di studio kita saat ini ada juga yang masyarakat yang mengikuti ya oke menarik ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat ketua umum LSM lembaga podesir dengan surat mandat yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Mimika sejauh ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Mimika adakah harapan 70% atau 80% ini akan gol silahkan baik sahabat Lukas TV maupun masyarakat suku Kemoro dan Amukme di Mika kami besar harapan untuk menyelesaikan ini dengan baik dan kami minta dukungan baik dukungan doa agar kami berjalan sesuai dengan niat dan hati nurani terus yang kedua kami meminta kepada pengurus atau masyarakat Kamoro dan Amukme supaya tidak mengutus pihak-pihak yang dianggap akan merugikan kita semua pertama Oknum-Oknum yang ditunjuk oleh kelompok-kelompok tertentu ini kami mohon supaya segera dihentikan karena kami dapat informasi bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang datang baik KKHI kami tidak sebut namanya tapi kami kami cuma informasikan bahwa hentikan hentikan kegiatan-kegiatan mereka hentikan juga hubungan-hubungan yang selama ini dibangun atau dikomunikasikan agar semua ini melalui satu pintu karena kelompok-kelompok ini kita tidak tahu kalau barang ini berhasil dari tangan mereka tidak tahu ini kemana duitnya dan masyarakat Kamoro dengan Mukme yang punya hak ini tidak akan terima nah disini kita perlu untuk berikan pencerahan kepada masyarakat Kamoro sama Mukme supaya apa yang sekarang Ketua DPRD Mimika bersama pemerintah daerah lakukan melalui kami tolong dihargai agar kalian bisa kelak menikmati baik itu secara sepenuhnya presentasinya 100% atau 70% atau bagaimana nanti akan diselesaikan dan dibicarakan langsung oleh Ketua DPR dan pemerintah daerah oh luar biasa mungkin tambahan buat Bung Antom Bekla selaku Ketua DPRD Kabupaten Mimika perwakilan daripada masyarakat Kabupaten Mimika dengan apa yang dikatakan Bung Ketua LSM Ketua Umum LSM Bineka Pundusial boleh disampaikan pesan-pesan kepada oknum-oknum ya kepada oknum-oknum yang mau mengganggu ini ayo kita duduk bareng atau saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Mimika boleh menyampaikan pesan-pesan nih kepada masyarakat Kabupaten Mimika terima kasih Lukas TV saya di Lukas TV saya mau kasih tau masyarakat Amun Mekamoro Arab Arab betul-betul tapi di samping itu oknum-oknum yang tidak-tidak suri jalan baru masuk masuk di belakang-belakang baru masuk dan ini barang ini saya punya itu itu semua itu palsu saya kepala daerah Ketua DPR saya yang rekomendasi ke Bineka biar dokumen-dokumen ada yang pegang ini saya punya ini dokumen yang dulu itu palsu mau kosong apalagi di jaman era digital bisa aja gitu saya juga bisa aja dokumen-dokumen bawa baru tipu-tipu dan saya bisa bawa tipu-tipu dikit tipu-tipu saya dikit bisa bermain dan saya bisa kasih keluar tapi ini barang masyarakat kita harus jujur dan serius oke barang ini dan kasih masyarakat biar masyarakat nikmati oke kita harus jujur dan serius luar biasa oke oke menarik nih sahabat Lugas TV kemungkinan karena ini kan konsentrasi politik tahun 2024 ini Bung saya cari di google-google ya Bung di pemberitaan itu Bung juga rencana mau mencalonkan 01 Mimika boleh nih sedikit aja nih Bung apa sih misi misi untuk menjadi bupati nomor satu disana Bung boleh Bung silahkan Bung disampaikan boleh satu hal yang untuk kepala daerah kabupaten Timika orang Amun Amun Kamoro ada juga ada banyak tapi pengaruh-pengaruh semua sudah kasus tinggal ketua DPR sendiri untuk ke depan 2024 saya mau maju bupati kalau barang ini hasil masyarakat 100% Amun Mekamoro tetap oke barang ini saya usah dulu sampai kalau bisa seseparnya bisa kasih turun sedikit oke supaya masyarakat percaya oh iya betul ketua DPR dia begini oke 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 sahabat DPR TV menarik ini untuk closing statement ataupun harapan kepada pemerintah khususnya kementerian keuangan terutama dirjen kekayaan dan aset negara yang sudah menanganin kurang lebih 25 juta ton di beberapa titik di pulau Jawa Sumatera bahkan ada di Kalimantan kemungkinan ya tentunya harapannya kepada pemerintah apa Bung silahkan Bung satu-satu jadi harapan kami kepada khususnya pemerintah dari nilai yang keluar dari pelabuhan awal itu seluruhnya 25 juta ton tetapi tersebar kemana-mana sehingga yang mungkin kita bisa selesaikan itu yang sudah terindikasi dan data yang kami peroleh mungkin dibawah dari 25 juta ton entah itu 10 ribu atau itu 5 juta jadi kami berharap agar DJKN pun kementerian keuangan ini harus terbuka transparan harus terbuka transparan dan harus bicara yang jujur jangan sampai kami datang kami mengurus ternyata tertunda-tertunda karena ini yang kami lihat ini di lapangan itu seperti itu jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang lain karena sebelum kami datang ke DJKN ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah masuk jadi kami minta supaya DJKN setelah melihat kami punya legalitas dari lembaga dan mandat kami tolong terbuka kepada kami sehingga jangan sampai komunikasi yang kami sudah bangun ini gelap agak tidak bagus karena siapa karena ini oknum sebenarnya kami sudah tahu bahwa mereka sudah terbuka sudah ada regulasi yang disiapkan tetapi saat ini kita lihat bahwa masih ada pengaruh dari oknum-oknum tertentu jadi kami secara tegas kami sampaikan di tempat ini melalui Logas TV ini agak agar Kementerian Keuangan dalam hal ini Direkturat Jenderal Pekayan dan ASER supaya segera membantu kami menyelesaikan ini dan kembalikan kepada masyarakat mekanismenya sudah kami bicarakan jadi penyelesaian semua nanti melalui Bineka Foundation yang diberikan mandat dan kami lembaga akan serahkan kepada pemerintah daerah dan DPRD sebagai wakil daripada masyarakat itu yang kami harapkan agar Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN supaya benar-benar terbuka dan transparan oke luar biasa ada tambahan harapan kepada pemerintah silakan ada tambahan buat pemerintah kalau saya tambahan sedikit ketua Bineka sampaikan untuk pemerintah pemerintah itu sebenarnya bantu masyarakat oke bantu masyarakat tidak usah ragu-ragu kita pemerintah DPR itu untuk masyarakat masyarakat ada ada DPR masyarakat ada ada pemerintah jadi luar biasa kepentingan masyarakat harus lepas dan serius dan dukung oke luar biasa kepentingan masyarakat yang paling utama utama ibaratnya pintu di depan terdepan oke sahabat tugas TV oke sebelum ditutup oleh Pak Blankon sebagai inti sari dari bincang-bincang kita malam hari ini ya tentunya saya mau memberikan suatu kesimpulan ya bahwa perjuangan daripada sosok Anton Bukulang ketua DPRD Kabupaten Timika beberapa bulan terakhir ini atau boleh dibilang satu tahun ini ini luar biasa dari bumi cenrawasi tepatnya Kabupaten Timika buat pemerintahan negara kita hal ini kementerian keuangan mengeluarkan waktu dan juga mungkin tenaga dan mungkin juga materi yang dikeluarkan demi untuk masyarakat Kabupaten Timika terima kasih Bung luar biasa kita tangannya Bung terima kasih diserahkan kepada Pak Blankon buat inti sari baik terima kasih Bang Badia Sinaga sahabat tugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan kita sama-sama perbincangan dengan narasumber kita malam ini dari bumi generasi disini Pak Blankon menangkap beberapa benang merah hijau pegununganmu biru lautmu subur bumimu jangankan jangankan ubi emas pun tumbuh disana namun faktanya kesejahteraanmu jauh dari mimpimu jangankan emas limbah besi hakmu pun terturi oknum mimika oh mimika berjuanglah tanpa henti sampai jumpa di set jangankan gajah ah berjuang Terima kasih.